Intro Hai Tribuners, Delta Gonzales dan Hakim disini Nah, Delta dihakimi disini Delta dihakimi, ngeri banget ya Abis lebaran menghakimi orang-orang lagi Biasa mah ya, orang-orang lagi itu Nah, belakangan ini nih yang lagi rame bener itu Kita juga mau menghakimi disini Nah, tapi bukan menghakimi Delta ya Enggak Soal fenomena nikah muda Iya, karena itu apalagi di bulan syawal abis lebaran Itu bulannya sangat baik banget Iya, bener dan banyak banget teman-teman kita yang nikah di bulan ini Udah dapet berapa undangan? Tiga, lebih ini di bulan ini Aku udah dua nih Belum kajian juga ya Nah, ada nih yang masih anget-angetnya Saat nikah muda Ada juga yang jodohnya lebih tua darinya Dan ada pula yang baru saja geger perceraian Meski usia pernikahan baru masih sebentar banget Seumur jagung ya Jagungnya masih muda banget ya Nah, oke Sebelum kita bahas lebih jauh soal nikah muda Kita harus tahu dulu dong nikah muda itu semuda apa sih? Iya ya, jangan-jangan di pemikiran orang-orang tuh ada Eh, gue 17 tahun mau nikah Ah gitu Ada juga yang aku nunggu 21 tahun Iya, target ya Ini maksudnya itu usianya berapa gitu kan ya tadi ya Kalau menurutku ya, menurut Deo tadi, menurut gue nih ya Usia 20 tahun itu masih muda ya Tapi juga ada kan banyak yang nikah di usia tadi 17, 18, 19 gitu ya Itu orang-orang jaman dulu itu banyak banget kan Jaman dulu malah bahkan 14 tahun kan Ah iya Aku juga sempat sering juga sih Dulu tuh banyak banget ibu-ibu atau budek-budek ya Budek aku itu nikahnya umur 16, 15 Waduh itu muda banget Mudah banget, jadi sama anaknya tuh malah kayak kakak adik gitu kan Bener, anak pertamanya kan Anak pertama, iya Nah, ada pula ini beberapa orang ini yang menyarankan juga Ya, untuk nikah muda itu hanya karena untuk Apa ya, alasannya tuh menghindari Zina Udah denger gak sih kalau kayak gitu? Pernah, pernah, pernah Jadi, daripada pacaran lama-lama, jadi langsung nikah aja Iya, kami ngapain sih nikah? Ya, untuk menghindari Zina Nah, kalau ini mah urusannya udah kembali ke masing-masing aja deh ya Buatku gak selamanya pacaran itu Zina kok ya Gak tau pengertian Zina masing-masing ya Ada pula pacaran sehat juga yang dipakai untuk saling support, saling mengerti dan juga memahami karakter masing-masing Nah, ini goals pacaran yang oke nih ya, yang positif lah ya Pacaran sehat tapi ya namanya penilaian orang mah gitu-gitu, Bek Iya, beda-beda Nah, bagiku nikah yang ideal itu kira-kira umur 25-27 kali ya Itu ideal, itu untuk laki-laki, perempuan atau sama aja? Sama aja, idealnya seperti itu Tapi buatku usia itu udah jauh banget dulu Ini malah buka air Buka air, ya Ya, sebelum kamu memutuskan untuk nikah muda, kamu hakim yang masih muda Iya, delta juga masih muda ya Ini salah-salah muda di sini Nanti dikiranya tribuner, udah tau udah tante-tante yang masih muda Aduh, ngeri kan, ini masih muda Ini juga cuma tante ya Rawat-rawat Rawat ya, kita di sini intinya tuh juga belum menikah Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, pikirkan dan juga pertimbangkan dengan matang sebelum kamu memutuskan untuk nikah muda Soal cinta Soal cinta Sudah diri, ayas Jadi soal cinta tuh sama pasangan ya Sedikit banyak pasti dong cinta kalau memutuskan nikah muda Kecuali buat mereka-mereka yang dijodohkan, gak tau persentase cintanya itu seberapa Iya, cuma dia yang tau kan Kita ini harus bisa membedakan ya Bener-bener cinta sama dia Atau hanya segedar nafsu, cinta sesaat aja Atau jangan-jangan karena cinta, karena aduh bapaknya punya 5 hektare Atau nikahnya sama bapaknya Karena usia 20 tahun ini masih dianggap belum matang untuk menjalin hubungan dan apalagi nih komitmen rumah tangga Iya kan, rumah tangga itu kalau aku lihat temen-temenku ini ya, rumah tangga itu enggak hanya soal cinta bre Tapi banyak peritilan-peritilannya disitu ya Aduh ya banyak banget setelah nikah Kamu juga nanti bakal mikir soal anak, cicilan rumah, kendaraan, belum juga kalau ada biaya mendadak Belum juga kalau ada masalah-masalah kecil sama mungkin nomor tua, sama orang tua, sama istri, suami sendiri Kacau kalau kamu gak segera mempersiapkan terutama finansial kamu Oke ya kalau anaknya Bill Gates, Jeff Bezos atau Elon Musk, Monica Muda terserah lu ya Terserah ya, dia sulutan cuy Ya emang udah punya fondansi finansial yang matang Paling tidak nih jadi momoknya cowok-cowok ini ya Paling tidak kamu para pria kalau Monica Muda harus punya kerjaan tetap Oke Dan penghasilan tetap itu tadi ya Delta Terus kalau tadi dari perspektif Delta kayak gitu Tapi Hakim juga punya satu pandangan yang agak beda Agak barbar ya ini perspektifku ya Iya bener banget Tapi gak apa-apa sih, barbar-bar pun itu juga relate Oke bener Tapi kalau menurut aku pribadi nih ya Delta dan juga tribuner Nikah muda itu perlu persiapan matang selain finansial Itu juga kondisi psikologis dan juga mental Iya itu penting itu Karena buat aku pribadi nikah muda yang tadi Delta bilang Aku setuju sih nikah muda 20 tahun itu masih muda 22 tahun, 23 tahun masih muda Produktif dan itu masih muda banget ya Dan itu justru untuk kesehatan mental kita dan psikologis kita itu akan mengalami yang namanya kaget gitu loh Karena itu transisi dari remaja ke dewasa Oke yang biasanya hidup sendiri terus sekarang harus melayani pasangan gitu kan Kita harus gandengan kemana-mana ke kedua gimana ya Jadi itu sendiri sangat harus kita perhatikan banget ya Delta ya Iya Dan yang paling utama nih biasanya anak-anak, anak-anak lagi Anak-anak Kita ya temen-temen kita ya temen-temen kita Itu lebih sedikit Kayak misalnya ada orang yang bener-bener dreamer banget, pemimpi banget Aku mau nikah muda, eh mau nikah muda lagi Ini bayangin nikah muda mulut ya Ini jangan-jangan ya abis ini ya Gimana tuh? Maksudnya kalo aku mau nikah setelah aku sukses Nah biasanya orang-orang itu tuh abis lulus kuliah pengen ngejar cita-citanya dulu Tapi kalo nikah muda udah gak bisa nih kayak gitu Jadi yang dipikirnya itu udah Keluarga Keluarga, anak, nah kalo masih sendiri kan bisa mengeksplore diri kita lebih jauh lagi Iya jadi masa muda itu habiskan semua kenakalanmu di masa muda Daripada nanti habis nikah terus masih muda kan usianya Nakal, aduh repot Jangan itu repotita ya Repotitanya Terus biasanya selain kekurangan-kekurangan atau minus-minus di nikah muda Ternyata nikah muda tuh juga dari perspektif aku sendiri ada baiknya juga Oh ada baiknya Tapi baiknya tuh lebih ke sisi fisik Fisik? Jadi kayak kesehatan reproduksi Oh gitu Itu akan lebih mumpuni Karena juga masih sehat, masih produktif daripada mereka yang mulai aktif berreproduksi setelah usia 30 gitu kali ya Iya betul banget Eh tapi kalo menurut Delta nih ya Kalo di pertanyaan ini dilontarkan kepada kamu Ya Kamu khawatir gak kalo kamu nikah muda? Dari sisi mana nih? Dari sisi segalanya Tadi kita udah tuker pikiran juga Kita sekarang mau tanya balik Kalo nikah muda buatku otomatis sangat riskan banget ya Banyak banget hal-hal yang belum matang Istilahnya labil ya Labelisasi ekonomi Labelisasi ekonomi fluktuatif banget ini disini ya Ada ombak-ombak gemuruh-gemuruh di otak dan hati ini belum stabil Ini kenapa mas tinggi disini Belum stabil, masih labil, belum mateng Jadi nanti khawatirnya Berumah tangga terus labilnya kita itu gak bisa kita tolerir sendiri Kita malah nanti malah jadi nyusahin mana-mana Karena belum matangnya kita itu Oke jadi emang nikah muda itu perlu tingkat kematangan yang baik Iya kalo ibaratnya stick itu ya Udah bener-bener mateng banget ini Bukan real lagi, medium real lagi Udah mateng banget ya Well done Stick drum Oke Ya itu pembahasan soal nikah muda buat tribuner semuanya Bener Yang mau nikah muda dipersiapkan dengan matang dulu Karena menikah itu adalah komitmen rumah tangga yang mempersatukan dua keluarga Bukan cuma dua orang aja Iya Jadi istilahnya itu jawanya tuh bebrayan Aduh bebrayan tuh apa itu Apa itu aku sendiri gak ngerti Orang jawe bukan ini Tapi yang paling penting Sebelum kamu menikah muda siapkan pasanganmu Aduh nyindir banget ini Oke Hakim disini udahhan aja dulu Udahhan ya Udah Delta juga ikut udahhan ya Buat kamu jangan sampai lupa untuk update terus episode-episode Tribun News Podcast di Spotify Bye Apa Delta Bye Dan Hakim juga Bye juga deh Yonika yuk Yonika yuk Yonika yuk